Manusia, hewan maupun tumbuhan, sebagai makhluk hidup kita perlu oksigen untuk hidup. Waktu bernafas, kita mempunyai organ-organ yang bekerja sama dan membentuk sistem organ yang bekerja mengatur oksigen yang ada di lingkungan hidup sampai pada setiap sel yang kita butuhkan. Oksigen ini tidak tersedia di dalam tubuh makhluk hidup. Kita mendapatkan oksigen dari lingkungan sekitar kita. Bernafas artinya kegiatan menghirup atau memasukkan oksigen dari lingkungan hidup dan mengeluarkan karbon dioksida dan uap air melalui alat pernafasan kita. Kali ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang organ-organ pernafasan manusia. Lula, kamu tahu enggak kalau alat pernafasan kita terdiri atas hidung, pangkal tenggorok atau laring, batang tenggorok atau trachea, cabang batang tenggorok atau bronkus, dan paru-paru. Iya, Pipo. Melalui lubang hidung, udara mendapatkan jalan keluar dan masuk ke dalam tubuh kita. Tapi, selain itu, udara juga dapat keluar masuk melalui mulut lho. Namun, jika kita bernafas menggunakan hidung, akan lebih baik lho, Pipo, karena terdapat lendir dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus ini berfungsi untuk menyaring udara yang mengandung debu, kotoran, dan kuman penyakit. Benar sekali, Lula. Selaput lendir berfungsi untuk mengatur suhu udara yang akan masuk ke paru-paru dan mengatur kelembapan udara agar sesuai dengan kelembapan tubuh. Hidung juga jalur yang langsung terhubung dengan alat pernafasan berikutnya, yaitu tenggorokan. Tenggorokan merupakan alat pernafasan manusia yang kedua. Pada tenggorokan, terdapat laring atau pangkal tenggorok dan batang tenggorok atau trachea. Pada bagian dalam dinding batang tenggorok, terdapat selaput lendir dan rambut-rambut halus yang selalu bergetar yang berfungsi menghalangi benda-benda asing yang akan masuk ke paru-paru. Pernahkah kalian tersedak? Kamu pernah nggalulah? Pernah, pernah banget Pipo. Itu kenapa ya by the way? Tersedak merupakan gerak refleks untuk mengeluarkan kembali benda atau makanan yang masuk ke saluran pernafasan. Oh, aku tahu. Gerak refleks adalah gerak cepat dan otomatis yang menanggapi rangsangan dari luar organ kan? Iya lulah. Kemudian, pangkal tenggorok yang disebut juga laring menghubungkan hidung dengan batang tenggorok atau yang biasa disebut trachea. Pada ujung trachea terdapat bronkus, yaitu percabangan yang menghubungkan trachea dengan paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru terletaknya di dalam rongga dadakan Pipo. Jika kita menghidup udara, maka udara masuk ke paru-paru. Lalu, kemana lagi ya? Melalui bronkus menuju cabang dari bronkus yang disebut bronchiolus dan berujung pada gelembung paru-paru yang juga disebut dengan alveolus. Pada alveolus ini kan yang terdapat pembuluh darah, di mana terjadi pertukaran gas oksigen dengan karpor dioksida. Well, Pipo, tau gak kalau sistem pernafasan kita terdiri dari dua kan? Yaitu sistem pernafasan dada yang umum kita lakukan dan juga sistem pernafasan parut. Gelasin dong, Pipo. Apa sih perbedaan detailnya? Pernafasan dada terjadi karena gerakan tulang rusuk oleh otot-otot antar rusuk. Pengambilan udara terjadi saat otot antar rusuk berkontraksi atau mengerut. Sehingga tulang rusuk terangkat ke atas menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Oh begitu, berarti pengeluaran udara terjadi saat otot antar rusuk berelaksasi atau mengendur. Saat itu tulang rusuk turun ke posisi semula, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecilkan. Ya, benar sekali. Lalu menurut kamu bagaimana dengan pernafasan perut kita, Lula? Hmm, aku belum yakin banget sih, Pipo. Jelasin dong. Pernafasan perut terjadi karena gerakan otot diafragma, yaitu sekat yang membatasi antara rongga dada dan rongga perut. Pengambilan udara terjadi saat otot diafragma berkontraksi. Posisi diafragma mendatar menyebabkan rongga dada dan paru-paru membesar. Berarti, pengeluaran udara terjadi saat otot diafragma berelaksasi. Posisi diafragma melengkung ke atas. Lalu, menyebabkan rongga dada dan paru-paru mengecil. You're right, Lula. Lalu, gimana kalau kita sesak nafas karena banyak asap? Itu akan kita bahas lagi dalam video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton ya. Terima kasih.